Parwel tergila! Pengumuman besar tim Aura dan tim Eko. Tapi kok ada yang aneh ya? Jangan lupa subs dulu guys. Jadi beberapa waktu yang lalu, salah satu pemain jungler terbaik di dunia yaitu Carl TZ baru aja ngasih tau sesuatu yang mengejutkan banget lewat salah satu livestream miliknya. Dimana katanya tanggal 20 Mei ini bakal ada pengumuman besar-besaran terkait tim Eko dan tim Aura. Awalnya sih orang-orang tuh berpikir kalau ini akan menyangkut mengenai Yawi yang akan kembali ke tim Eko. Setelah kemarin, Yawi melakukan pengumuman kalau match Aura kemarin adalah match terakhirnya di tim Aura. Ada pesan-pesankah, Yawi? Ada mesej? Sebenernya ini pertandingan terakhir gue sebagai pemain Aura. Tapi ya, terima kasih yang udah datang. Tepuk tangannya dong, teman-teman. Ada apa dengan Yawi? Shock dikit. Banyak sih ini shocknya. Ada apa ini? Tapi disini ada kejangelan lain nih guys. Soalnya tiba-tiba tim Aura tuh mulai melakukan farewell massal, mulai dari farewell semua brand ambasadornya, dan bahkan Bum Andi selaku direktor dari Poco Indonesia juga mengakhiri kerjasamanya dengan Aura yang udah jalan selama 4 tahun. Nah, menariknya nih ya guys. Dari semua kejangelan ini, muncul spekulasi kalau katanya Aura bakal rebrand dan mungkin akan berganti nama jadi Eko Indonesia. Tapi ya, gue balikin ke kalian dulu deh guys. Kalian ada spekulasi gak? Kira-kira apa yang terjadi sama tim Aura? Langsung aja komen di bawah. Tapi kalau mau top up Diamond, gue cuma di saldo game. Udah gampang caranya, cepat prosesnya, super aman lagi. Saldo game ada di pin komen.